Hai semuanya, selamat datang di Pillow Talk, Mincah Hukum Sebelum Tidur. Yeay! Jadi, jadi kita hari ini tuh disini mau ngapain sih? Bentar lah, buru-buru banget, kenalan dulu kali. Hai semuanya, gue Cia Tilda. Gue Adit. Gue Ayu. Gue Nabitha. Gue Syifa. Gue Valerie. Oke, setelah kita kenalan pasti pada nanya, kita bakal ngapain sih gitu ya? Tapi sebenernya kenalin dulu nih, kita tuh podcastnya Pillow Talk gitu. Jadi kita bakal ngomong-ngomong sebelum lo mendekat tidur dengan bantal-bantal lo gitu ya. Tapi malam ini kita sebenernya bakal ngomongin mengenai komisi judicial dan perbandingannya dengan Belanda. Tapi sebenernya kayak, kenapa sih ada komisi judicial? Apa sih itu gitu ya? Pasti pada pesaran, kita bakal diskusi selanjutnya. Oke, check it out. Tunggu, tunggu, tunggu. Kayaknya dengan judul aja gue udah ngantuk deh. Ngapain sih bahas komisi judicial? Eh, ngapain sih? Ngapain sih? Ini penting banget. Tau lu tuh bagi masyarakat tuh gak boleh buta-buta banget lah tentang lembaga negara di negara lu sendiri. Ini kayak, ini apalagi lu gak pernah denger gosip-gosip gitu. Apa tuh? Apa tuh? Ada gosip. Kalau gosip, gue langsung melek. Ada apa nih? Eh, para penasaran gak? Jadi gue mencerita dulu dari para lu bosen ya. Jadi gue gosip dulu kali ya. Jadi gue mencerita nih. Nah, jadi ada kasus. Gue pernah denger. Suami istri nih. Nah, suami istri. Terus suami suka KDRT. Ini kayak suka. Bukul gitu lah istrinya. Nah, akhirnya karena istri yang gak tahan, istrinya nih ngelapor ke polisi. Tiba suami suka KDRT nih, gitu kan. Setelah kira si suami diproses. Dia jadi tersangka. Terus akhirnya dia dimasuk sidang ke pengadilan. Nah, terus waktu di pengadilan. Gue tau kan di pengadilan tuh biasanya kayak dibuktiin. Ada pembuktiin gitu kan. Nah, pembuktiinnya itu bener-bener terbukti kalau si suami ini salah. Dia kayak alat buktinya semua nunjuk kalau gitu salah. Gak ada yang benerin dia. Terus dia juga bisa bela diri. Itu dia gak punya alasan buat ngelakuin KDRT kan. Nah, terus abis itu. Eh, gak deh. Bentar. Gue tebak dulu. Kira-kira kalau kayak gitu. Dia bener-bener salah, terbuktiin salah. Kira-kira biasanya lanjutannya gimana tuh? Gue tau. Di penjara dong. Iya kan? Ya bener-bener. Pasti di penjara suaminya. Udah gak mungkin ada yang lain. Oke, jadi lu semua setuju ya kalau pasti di penjara. Iya kan? Nah, tapi anehnya di kasus ini. Suaminya lu luatnya diputusin apa? Lu pulang bebas. Lu pulang. Lu kayak terbuktiin salah. Tapi yaudah dipulangin. Lu bebasin. Iya kok sih? Aneh kan? Aneh gak? Kok bisa gitu tumpah? Aneh banget. Itu bohong banget. Kok aneh sih? Kalau gitu ngapain sidang dong? Nah, jadi emang aneh banget kan? Nah, akhirnya si istri ini kan ditemukan sama lawyer gitu. Nah, jadi lawyernya ngerasa kayak, Eh, ini aneh banget. Mungkin lah orang yang salah kok diputusin. Akhirnya tiba-tiba bener aja gitu. Gak dikumpulkan. Nanti sih di penjara kan? Nah, akhirnya yaudah dia beriksa doang. Kenapa sih bisa kayak gitu? Terus dia ngusut-ngusut. Eh, ternyata tau-tau tiba-tiba ketahuan kalau di suami-nya ini, suami-nya yang salah ini, itu saudara nama hakimnya. Duh, Nielpa. Lo twist banget. Emang boleh ya? Kalau misalnya lo jadi hakim, terus nangganin ke saudara lo gitu, setau gue gak boleh deh. Nah, itu dia. Jadi, harusnya. Jadi, di Indonesia itu hakim-hakim ini diatur sama Anda, namanya undang-undang kekuasaan kehakiman juga. Nah, terus ada kepada Edith juga. Gimana kayak banyak peraturan itu? Apalagi dia sebagai hakim, harusnya dia tau lah undang-undang. Nah, harusnya di peraturan itu udah diatur. Jadi, kayak kalau lo jadi hakim, terus kayak lo tiba-tiba lagi sidang, tiba-tiba dateng nih, sidangnya ternyata, eh, saudara gue harus lo lelak. Karena di peraturan itu udah dilarang. Dengan lo gak boleh naenin sidang perkara yang itu lo ada hubungan sama pihak-pihaknya. Jadi, kan lo gak netral gitu kan? Terusnya emang itu netral. Nah, akhirnya ya, tapi dia tetap si hakim ini, tetap ngelanjut prosesnya. Apalagi dia kenal sama saudaranya ini. Akhirnya bahkan dia butuh singgap. Jadi, kayak salah banget kan? Wah, kacau banget. Terus gimana tuh akhirnya? Bisa dimintain pertanggung jawaban gak tuh si hakimnya? Nah, jadi akhirnya si Lohirisnya tuh karena tau itu, jadi dia ngelaporin. Jadi, dia ditahanin sama ada satu lembaga gitu. Apa ya, yang berhak emang gunan. Terus kayak gini. Lembaga apa tuh? Eh, bentar-bentar-bentar. Sebelum lebih lanjut bahas soal lembaga, gue juga punya gosip nih. Seru juga gak kalah sama yang tau. Apa tuh? Gosip apa-apa tuh? Ya, kita dengerin dulu kali ya. Jadi, sebenarnya gosip gue tuh sama sih. Mirip-mirip juga. Kasus juga. Cuma nih tuh tentang kecemaran lingkungan gitu. Kalau misalkan lu pada tau, kasus kayak gini tuh emang ribet gitu lah. Biasanya kan kompleks. Pihaknya banyak. Terus, gak jarang juga biasanya pihak yang di dalamnya tuh pemerintah gitu. Terus gimana? Nah, kasus kayak gini tuh sering juga putusannya tuh gak make sense, gak fair, atau gak adil kayak tadi. Karena, kalau lu tau kan, biasanya pihak-pihaknya tuh ada perusahaan-perusahaan gitu kan. Korporasi. Bahkan juga kadang-kadang ada oknum penegak hukum yang bertindak yang gak seharusnya lah gitu. Hmm, iya, iya. So, itu kayak apa sih? Nah, intinya sih sebenarnya sama kayak kasus yang sebelumnya. Di kasus ini tuh banyak banget keanehan-keanehan yang dilakukan sama si hakimnya itu. Jadi, ada salah satu sesi gitu di persidangannya, pas lagi proses perdamaian. Masa tiba-tiba hakim ketuanya tuh kayak nyinyir gitu. Dia ngomong kayak, berdamai tuh dari hati. Jangan beda di mulut, beda di hati. Perah banget sih ini kayak gitu. Nah, si hakim kan harus profesional tuh ya. Kalo yang selama ini gue liat di sidang tuh, kalo misalnya, kalo sidang tuh kan formal banget. Jadi, hakim tuh juga harus profesional dong dalam jalaninnya gak boleh kayak gitu. Bener banget. Emang harusnya tuh yang bener kayak gitu kan. Nah, tapi di kasus ini, bahkan hakimnya tuh gak nunjukin kalo dia tuh respect sama para pihaknya gitu. Jadi, dia bahkan terkesan nyundutin salah satu pihak. Intinya pas dia ngadilin kasus ini, dia tuh kayak pake perasaan pribadi gitu lah. Bayangin deh, kalo lu lagi berperkara di persidangan, terus lu disudut-sudutin, diperlakukan gak adil gitu, lu pada bete gak sih? Bete kan pasti. Ya, bete lah. Kalo gak, ngapain gue ke pengadilan gak sih? Ngapain gue ke pengadilan kalo cuman buat disudutin doang? Ya, bener-bener-bener. Kasian juga orangnya. Tapi, kalo kayak gitu, kita bisa apa? Nah, coba deh. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian kok misalnya lagi berperkara nih, lagi ada kasus di pengadilan, terus abis itu diperlakukan sama hakim yang ngeselin, kayak gitu lah pokoknya. Kira-kira kalian tau gak sih harus ngapain? Misalnya ngapor, kalo ngapor kemana gitu misalnya. Gak tau sih, gue gak pernah ke pengadilan. Ngapor gak sih? Ngapor sih kalo menurut gue pribadi ya? Nah, kalo ngapor, ngapornya kemana tuh kira-kira menurut kalian? Polisi. Tadi kata gue bilang, tapi gue gak tau sih itu suatunya gue aja. Blok nomornya jujur gue gak tau ya. Tapi dia ngelapor dulu kali ya. Oke, jadi gue kasih tau aja nih ya. Jadi sebenernya di Indonesia sendiri tuh udah ada guys, lembaga yang emang ditugasin buat nanganin kasus kayak gini. Kasus pelanggaran kode etik hakim namanya. Contohnya kayak di kasus yang pertama tadi. Nah, akhirnya si lawyer istrinya itu, ngelaporin hakim itu ke suatu lembaga yang namanya komisi yudisial. Pada tau gak komisi yudisial? Gue tau, tapi jujur gue lupa. Karena terakhir gue denger komisi yudisial itu pas di matkul PKN pas gue SMP dan SMA. Kira-kira ada yang tau gak nih tugasnya tuh ngapain sih kalo KAYE? Oh, gue tau nih kalo soal KAYE nih. Kayaknya dia yang ngawasin makam agung gitu gak sih? Pokoknya biar hakim yang profesional gitu-gitu gak? Gini-gini, gue jelasin aja ya. Jadi emangnya tadi tuh pengadilan pada awal itu diawasin sama MA. Tapi itu tuh pengawasan internal aja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pengawasan dilakukan MA nih dianggap kurang efektif gitu. Akhirnya dibuatlah lembaga komisi yudisial ini. Bedanya apa sih antara keduanya itu? Nah, jadi kalo yang tadi tuh yang MA, anggap aja dia tuh diawasin sama ibunya sendiri. Karena kan emang pengadilan-pengadilan tuh dibawah MA semua kan. Jadi dianggapnya tuh kurang efektif dan kurang bisa tegas gitu. Nah, karena mereka masih dianggap di satu lembaga yang sama, jadi risikonya tuh tinggi banget. Ada oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Sedangkan Kayak ini kan lembaga yang berdiri sendiri kan. Lembaga independen. Jadi dipisahin dari segi struktur, bener-bener fungsinya fokus untuk ngawasin. Jadi harapannya sih yang pasti bisa lebih efektif dan lebih independen pastinya. Oh gitu-gitu masuk akal. Terus kalo gak salah nih, sepengetahuan gue kayak itu bentuk pengawasannya eksternal. Dan kalo misalnya MA itu internal. Jadi emang sengaja dibikin seimbang antara MA dan KY biar si hakim tuh bisa dimonitor dan dipantau baik di dalam maupun di luar persidangan. Bener gak tuh? Betul. Nah, kalo gitu tuh hopefully biar gak ada abuse kali ya di dalam pengadilan kita. Karena ada internal eksternal ya. Bener-bener banget. Oke-oke. Kalo kayak gitu tugas dan uenangnya apa aja sebenernya? Sebenernya kalo tugasnya itu udah diatur sih guys. Uenangnya diatur di pasal 13 UKY. Ini gue sebutin aja nih ya yang berhubungan sama kasus kita nih. Di antaranya tuh ada menjaga, menegakkan, kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim. Terus dia juga berwenang untuk menetapkan kode etik hakim dan menjaga serta menegakkan kode etik hakim yang udah dia buat tadi bersama dengan MA. Hmm, ini gue pernah denger nih itu. Kan gue juga pernah baca. Kalo tugasnya tuh dia tuh yang mantau memasih hakim gitu kan. Terus kayak apa namanya, kalo misalnya ada orang yang nemuin kasus-kasus kayak misalnya ada hakim yang ngelanggar kode etik terus masyarakat tuh boleh ngelapor ke dia kan. Jadi dia yang menerima laporan, dia yang proses juga. Terus itu nanti kasusnya juga dia yang periksa. Terus dia yang putus juga kan. Nah, terus tau gue dia juga yang apa ya, ngelindungin hakim dia juga kayak bener hakim ada yang bisa-bisah-bisah sama orang, dia juga yang mengalami ratus kayak gitu kan. Oh, gitu-gitu. Gue jadi ngerti nih. Jadi kalo misalnya nih gue ke pengadilan, terus menurut gue hakimnya nih ngelanggar kode etik nih, terus gue gak terima. Nah, gue yang ngelapor ke KAYE bisa dong ya. Bener banget, bisa. Nanti KAYE yang bakal tanganin dan ngeproses kasusnya. Untuk-untuk, baik-baik banget. Gue perasaran deh kasusnya sebelumnya. Jadi tuh tadi hakimnya, diapain kok udah dilaporkan ke KAYE? Oh, jadi kasus gue ya. Jadi kan gue pengen lanjut tuh sebenernya. Jadi kalo di kasus gue, si hakim yang sebenernya sama suami pelaku KDRT ini, karena dia diprotes sama KAYE, ada namanya Majlas Kehormatan Hakim gitu, terus habis itu diperiksa, ternyata beneran dia salahkan, beneran, saudaraan sama si yang terdakwa itu, yang pelaku KDRT itu. Nah, karena dia diputus, dia tuh diberhentikan, tidak hormat, terus sekarang dia udah gak bisa jadi hakim lagi deh. Nah ya, betul. Jadi intinya sih yang pasti bakal diperiksa, dan kok ternyata terbukti, bener ada pelanggaran kode etik, kode etik yang dilakukan sama hakimnya, bisa sampai diberhentiin loh guys konsekuensinya. Oh gitu. Jujur gue baru tau loh ini. Ngomong-ngomong soal tidur, kayaknya gara-gara kita pake piyama juga, kayaknya gue sih ngantuk nih sekarang nih, bener gak? Kalian pasang ngantuk juga gak sih kayak gue? Lumayan sih, berat juga kan pembahasannya. Soalnya kita pake piyama kali ya. Guys, sumpah loh, gara-gara pertanyaan dan kekepuan tadi gue tuh udah terjawab, gue kayak bisa tidur dengan nyenyak nih malam ini. Tapi tunggu-tunggu-tunggu. Tadi gue bilang ngantuk nih, tapi keinget nih kayaknya ada salah satu hal yang belum dibahas. Jadi di awal-awal tuh Ardi tuh ada mention tentang kayak di Belanda. Bisa gak sih dijelaskan sekarang? Kayak bentar aja gitu kan, 10-10. Ui, bener. Eh gak masuk akal banget. Ini udah malam tau. Ini menurut gue ya, kita tidur dulu aja. Sekarang lagi besok. Karena besok kita masih ada ketemu lagi kan ya. Kita tuh bakal ketemu lagi besok, terus kita bakal bahas yang ditanyang sama Fale. Tadi panjang banget soalnya kita gak mungkin bahas sekarang. Karena gue udah pada kena efek tilotok, jadi kita lanjut besok lagi. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye.